Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita ketemu lagi untuk belajar anatomi tulang vertebra ya nanti seperti yang kamu lihat di sini ini sudah ada tulang-tulang vertebra kita Hai dari yang paling atas yang disini namanya nanti regioservical kemudian ada torakal terus lumba nanti di sini ada sakrum dan paling bawah ada koksikis nanti kita lihat satu persatu ya ada apa saja Oke silahkan menikmati hai 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 Oke kita mulai ini dari tulang cervical dulu ya ini vertebra cervical ini yang paling atas ini C1 cervicalis 1 yang bawahnya cervicalis 2 karena bentuknya yang khas dia punya nama ya nama khususnya kalau yang di paling atas ini namanya atlas yang seperti ini nah kemudian yang di bawahnya adalah aksis ya gsm yang baik ya aksis Oke kita lihat satu persatu saya mulai dari yang paling atas dulu ya namanya atlas ini sesuai dengan namanya atlas Hai kalau kamu belajar legendanya dari Yunani ya Romawi apa Yunani ya tuh bahwa ada atlas itu dia akan memangku bola dunia nah ini sama si atlas ini akan memangku ini buah tuh gedean ya ya memangku si di kepala kanan di bagian dasarnya ini kamu bisa melihat itu ada yang namanya kondilus osipitalis nanti dia akan ketemu dengan tulang ini kita lihat satu persatu untuk mengetahui bangunan-bangunannya kita harus membedakan mana yang bagian anterior mana posterior mana superior mana inferior caranya gampang kita lihat dulu ada fasiesnya kamu lihat permukaan yang mendatar disini ini fasies ya ini fasies artikularis kalau dia bentuknya agak cekung kelihatan dari samping ya ini ya agak cekung itu maka namanya fasies artikularis superior yang atas dan kalau dibalik ini biar tidak gosong kita balik ini mendatar kan nah ini mendatar namanya fasies artikularis yang inferior jadi ada yang di atas ini superior inferior kita sudah tahu berarti ya mana yang atas mana yang bawah kalau yang superior sudah tahu sekarang kita tinggal bedakan mana yang anterior mana yang posterior dari kedua ini yang depan ini yang lebih mendatar ini adalah bagian anteriornya yang lebih melengkung disini ada argusnya nanti ini namanya tuberculum posterior maka ini sisi posterior jadi kalau kita lihat seperti ini ya saya berikan posisi seperti ini maka yang bagian atas ini adalah anterior yang bawah adalah posterior ya ini kanan kirinya transversanya kemudian yang cekung seperti ini ini fasies artikularisnya adalah bagian superior sedangkan kalau saya balik nah ini adalah bagian inferior bawahnya kita mulai dari bangunan-bangunannya di sebelah anterior ada tuberculum anterior namanya boleh disebut sebagai tuberculum anterior atlantis ini adalah tulang atlas kemudian kita ke belakang tadi sudah ketemu lagi disini ya ini tadi fasies artikularis superior kemudian ke sampingnya ada foramen disini foramennya namanya foramen transversarium kalau yang atasnya adalah penonjolannya namanya processus transversus bawahnya foramen transversarium atasnya processus transversus kemudian ke belakang ada tadi yang kita sebut sebagai lengkungannya ini arkus ini arkus vertebra dari os atlantis ya arkus vertebranya kemudian di bagian belakangnya ada penebalan juga ini namanya tuberculum posterior ya bisa dibedakan ini tuberculum posterior kemudian lubang yang di tengah jelas besar disini tengah namanya foramen vertebra nanti medula spinalis akan masuk ke lubang ini sedangkan kalau yang disini nanti tempat masuknya arteri vertebralis oke ini sudah ya itu bangunannya itu kalau dari atas seperti itu dari bawah yang membedakan cuma ini dia punya fasias permukaan juga tapi fasias articularis inferior oke bisa ya ini untuk atlas jadi dibedakan mana yang atas mana yang bawah ini tulang atlas atau cervicalis 1 sudah selesai apa yang khas disini dia belum punya korpus vertebra ya tidak ada badan vertebranya masih berupa tuberculum semua bawahnya ini tuberculum anterior yang atasnya ini tuberculum posterior jangan biung ya kalau saya bolak-balik seperti ini nah ini ini adalah cervicalis yang kedua ini adalah axis kalau terlihat seperti ini seperti prajurit begitu ya ini ada kepalanya ini bahunya oke bukan bukan gak penting kita lihat bangunan khasnya ini adalah ada dense axis disini ya dense axisnya disini yang besar semua ini tapi kalau pada puncaknya kamu akan ketemu sama namanya apex apex dentis ya kalau puncaknya yang saya tunjuk namanya apex dentis tapi kalau keseluruhannya namanya dense axis ya kemudian kita bedakan bagian depan dan belakang maka si apex dentis ini tadi atau si dense axis yang secara keseluruhan itu akan menghadap ke bagian depan anterior ya anteriornya disini ini anteriornya yang ini posterior berarti ini sekarang atasnya jelas yang mengarah ke bagian sini ini ini adalah superior bawahnya berarti inferior maka kita bisa bedakan disini kita bukan fasies lagi namanya sudah prosesus ini namanya prosesus articularis superior sama kalau kita buat di bawahnya nah di bawahnya itu yang ini nah ini inilah yang namanya prosesus articularis inferior kalau yang superiornya di atas ini yang bawahnya inferior disini oke itu sekarang kita ke samping nah di samping ini juga ada namanya foramen transversarium juga maka prosesusnya disini juga prosesus transversus gitu ya kalau prosesus transversus kalau foramen transversarium ini kemudian sama seperti yang tadi juga punya arkus disini dari arkus dia ke belakang sudah bukan tuberculum lagi tapi menjadi prosesus spinosus ya prosesus spinosus nah di depannya nggak ada tuberculum anterior lagi kan tapi sudah menjadi badan disini inilah yang namanya korpus vertebra oke kalau tadi itu korpus vertebra di atasnya kamu bisa lihat ini kan ada dense axis dia punya permukaan yang disini namanya fasius articularis anterior yang depannya kalau dibalik ini nah dia punya yang namanya fasius articularis posterior nanti yang fasius articularis anterior ini akan ketemu sama bagian dari tulang atlas yang ini nah ketemu sama ini pada bagian disini ini yang namanya fovea dentis ya jadi akan ketemu seperti ini klok nah menyatu bisa ya fovea dentis ini kalau kita lihat dari depan anterior ini kalau dari belakang posterior oke fovea dentis ketemu dengan fasius articularis superior oke untuk aksi sudah sekarang kita menuju ke cervicalis selanjutnya cervicalis yang ketiga ini dia cervicalis yang ketiga ini nah kamu bisa melihat masih sama hanya dia tidak punya dense axis kan dia sudah kelihatan disini ada punya badannya namanya corpus vertebra disini semua nanti corpus vertebra ini di belakangnya ada foramen vertebra kemudian ke belakang lagi ada prosesus spinosus ya sudah semakin besar prosesus spinosusnya semakin panjang ke belakang sama kalau untuk menentukan atas bawah kamu lihat saja prosesus spinosusnya dia akan cenderung mengarah ke bawah berarti ini adalah sisi superior yang bawah sisi inferior kemudian depan dan belakangnya gampang ya tinggallah lihat corpus vertebra dia akan ada di sisi anterior spinosusnya akan ada di sisi posterior kita lihat bangunan-bangunannya di sebelahnya ketemu dengan foramen transversarium kemudian di sebelah sini ini yang besar ini namanya prosesus transversus ya di samping ya tapi ada beberapa literatur yang menyebutkan karena kalau sudah ada dua tonjolan disini makanya namanya yang atas tuberculum anterior bawahnya tuberculum posterior tapi tidak apa-apa pada saat seperti ini kita sepakati saja yang kita lihat disini dia sudah lebih menonjol di sebelah transversal ini yang menjadi prosesus transversus oke kemudian prosesus artikularisnya mana ini dia ini namanya prosesus artikularis superiornya karena pada sisi atas maka sisi bawahnya ini ini namanya prosesus artikularis inferior kemudian sama seperti tadi kamu bisa melihat sini ada cekungannya ya nah ini kalau kita lihat kesana dia akan dilewati oleh nervospinalis ini namanya menjadi sulcus nervispinalis sedangkan apabila nanti ini saya coba gabungkan dengan tulang bawahnya lagi ya nah seperti ini nah apabila nanti dia bergabung menjadi dua tulang seperti ini ya ini kan prosesusnya antara superior dan inferiornya gabung kamu bisa lihat ada lubang diantaranya inilah menjadi foramen intervertebra diantara tulang vertebra ini foramen intervertebra ini dilewati oleh nervospinalis oke kalau yang itu sudah ya saya rasa kalau cervicalis yang ke tiga empat dan seterusnya hampir sama kecuali nanti nah ini contohnya ini saya bawa yang 567 ya 567 kamu lihat yang nomor 7 ini vertebra cervicalisnya dia yang paling panjang ya maka kita sebut sebagai vertebra prominence gitu ini vertebra prominence nya mungkin kita lihat saja nah kamu bisa melihat disini perbedaannya mungkin ya prosesus transversusnya lebih ke menyamping lagi gitu ya ini prosesus transversus lainnya masih sama ini adalah prosesus artikularis superior yang dibawahnya ini prosesus artikularis inferior sama juga kemudian masih punya korpus vertebra jelas foramen vertebra ini foramen transversarium disini ada sulcus nervi spinalis kemudian di belakang menjadi prosesus spinosus itu yang saya bilang tadi dia akan semakin pipih ini ya menjadi lamina arkus vertebra lamina lembaran nanti pada bagian torak akan lebih pipih lagi kita menuju ke torak yuk nah yang ini vertebra torakalis ya nah vertebra torakalis ini tadi kalau kamu lihat ini untuk bagian mana dia atas bawah lihat juga proses spinosusnya ya jelas dia akan menuju ke bawah seperti ini ini sisi depannya berarti sisi anterior yang ini sisi posterior kalau atasnya yang ini superior bawahnya inferior sama dengan yang lain hanya tambahannya yang sama saya sebutkan dulu ya ada korpus vertebra foramen vertebra arkus vertebra yang mana sudah lebih pipih jadi lamina arkus vertebra kemudian di sebelah kanan ini dia sudah berbeda dia menjadi yang namanya prosesus transversarium ya prosesus transversus maaf prosesus transversus dia sudah lebih besar ya kenapa? karena nanti juga disini ada cekungan kecil namanya fovea tempat melekatnya costa jadilah namanya fovea costalis prosesus transversi oke panjang ya saya ulangi lagi namanya fovea costalis prosesus transversi disini ya oke kemudian masih sama yang di bagian atas prosesus articularis superior di bagian bawah disini ya namanya prosesus articularis inferior tambahannya tadi ini ya dia punya fovea 1 disini tadi fovea costalis prosesus transversi yang disini ini ada 2 juga mungkin gak begitu terlihat kalau di sebelahnya terlihat gak? sama ya disini ada cekungan kecil juga ini tempat melekatnya dengan costa atas bawah ya terus saya carikan yang mungkin agak lebih jelas oke ini disini agak lebih jelas ya ini yang sebelah atas ini sebelah bawahnya yang atas namanya fovea costalis superior disini yang bawahnya menjadi fovea costalis inferior gitu ya superior dan inferior kalau yang disini adalah fovea costalis prosesus transversi sama kanan dan kiri juga ada oke sekarang kita ke tulang lumbal ya vertebra lumbalis disini nanti yang membedakan dengan torakal jelas dia lebih besar ya secara korpus vertebranya akan lebih besar kemudian prosesus spinosusnya disini akan lebih melebar begitu ya atasnya akan lebih melebar mungkin kalau disini lebih kelihatan disini nah ini akan lebih melebar gitu tidak meruncing ke bawah tapi lebih lebar saja kemudian kalau kita lihat bangunan-bangunannya tadi sama ya untuk melihat atas bawahnya lihat prosesus spinosusnya cenderung ke bawah juga terus kita lihat bangunan-bangunannya yang sama jelas ada corpus vertebra masih kelihatan juga ada epifisis anularis yang sekitarnya itu epifisis anularis yang ini fasius intervertebra kemudian ada foramen vertebra kemudian ada prosesus spinosus disini namanya bukan prosesus transversus tapi menjadi prosesus costalis ya costa karena sudah tidak ada costa lagi kalau di torak terikan ada costanya disini sudah tidak ada nah sekarang prosesusnya yang besar ini yang di atas ini namanya prosesus artikularis superior tapi dia punya tambahan dua disini nah satu yang ini yang ke belakang ini namanya prosesus mamilaris sama dengan yang ini juga di belakang namanya prosesus mamilaris yang ini juga ya yang ini prosesus mamilaris juga baru setelah itu di antara costalis dengan mamilaris ada prosesus assessorius kita coba lihat yang sebelah sini nah ini kelihatan ya ini ada prosesus costalis nya disini ada prosesus mamilaris jadi yang ke belakang ini yang mamilaris kalau yang tepat di atasnya ini yang besar di atasnya ini tetap prosesus artikularis superior baru di antara keduanya ini akan ada namanya prosesus assessorius ya mungkin yang lebih kelihatan yang sebelah sini ya nah ini gak kelihatan satu dua tiga yang di tengah-tengah prosesus assessorius ini costalis yang disini adalah mamilaris kemudian yang di bawah ya kita ketemu dengan prosesus artikularis inferior oke itu saja yang lain masih sama ya masih sama dengan yang atas tadi ini juga sama punya arcus vertebra oh iya yang ini kelupaan ya yang ini itu namanya pedicle ya namanya pedicle kalau yang tadi ini namanya arcus vertebra yang menghubungkannya yang melengkung ini kalau pipih jadi lamina vertebra kalau yang ini kakinya jadi pedicle jadi pediculus ya kalau kita lengkapkan namanya pediculus arcus vertebra oke jadi secara keseruan semua ini namanya arcus vertebra yang depan ini corpusnya yang ini adalah pediculus arcus vertebra disini arcus vertebra dengan lembarannya maka namanya menjadi lamina arcus vertebra oke untuk lumbal sudah sekarang kita ke sagrum ya ini sakrumnya kita agak zoom out dulu nah ini sakrumnya ya jadi bersamaan dengan sakrum os sakrum sama koksikis bersamaan dia menempel di bawahnya sakrum itu terdiri dari lima tulang yang digabung jadi satu ini ada satu dua tiga empat dan lima dia bergabung jadi satu ya sudah tidak terpisah pisah lagi dia sudah dia menggabungkan alhamdulillah ya sudah terikat oke apa ini kita lanjutkan aja nah tulang ini punya batas antara satu tulang dengan yang lain ini dengan linia transversa namanya garis mendatar ini linia transversa kemudian ada lubang-lubangnya ya lubangnya secara keseluruhan namanya foramina sakralia anterior karena letaknya dari depan anterior kalau saya balik ini namanya jadi foramina sakralia posterior saya hanya depan dan belakang saja kemudian kalau dilihat ini bentuknya seperti segitiga dimana puncaknya ada di bawah sini ya ini yang namanya apex osis sakri atasnya namanya basis osis sakri ya secara keseruan ini namanya basis sedangkan yang menonjol ke sini nah ini yang ada yang menonjol di sini nih kelihatan jelas enggak oke coba kita perjelas lagi sip nah ini namanya promontorium ya yang menonjol namanya promontorium kemudian yang di samping kanan kirinya ini ini namanya ala osis sakri ya kelihatan enggak mudah-mudahan jelas nah ini ini yang di samping adalah ala osis sakri kemudian kalau kita ke samping lagi dia ketemu dengan fasies auricularis nanti akan berikatan dengan tulang kokse ya ini fasies auricularis fasies auricularis akan berikatan bersendi dengan tulang kokse sama karena ini juga ada fasies auricularis sekarang kita ke belakang di belakang tadi di atas masih kelihatan ini basis osis sakri di sini ini harusnya ini bolong ya ini karena ini manakinnya buatan kan jadi bisa salah enggak apa-apa ini harusnya bolong ini kalau bolong ini namanya kanalis jadilah namanya kanalis sakralis ya walaupun enggak bolong kamu anggap ini bolong ya ini suatu saluran maka namanya kanalis sakralis sakralis nanti dari sini medula spinalisnya masuk kemudian keluarnya di bawah sini kamu anggap juga ada bolongan di sebelah sini ini tidak dibuat juga bolongannya namanya hiatus hiatus sakralis gitu jadi kanalis sakralis atas bawahnya hiatus sakralis di samping kanan kiri hiatus sakralis ada tanduknya yang namanya kornu oke kalau tadi hiatusnya sampai ke bawah sini yang paling tanduknya yang paling bawah ini namanya kornu ya kornu sakrali kornu sakralinya di sini oke kemudian tadi sudah tahu ada foramennya kemudian ada rigi-riginya ya tepian yang menonjol tapi tidak rata namanya krista berurutan yang di tengah krista sakralia atau sakralis yang in maaf media krista sakralis media di sampingnya yang ini ini krista sakralis medialis paling luar krista sakralis lateralis misalnya ya ini krista sakralis mediana sebelahnya ini sama dengan yang ini juga ya ini krista sakralis medialis baru sebelah luarnya krista sakralis lateralis beberapa literatur ada yang menyebut lain yang tengah namanya medialis kemudian ada yang intermedia kemudian ada lateral tidak perlu bingung kita sepakati saja yang tengah adalah mediana kemudian agak di tengah lagi medialis yang paling luar adalah lateralis oke kemudian yang di atas ini masih sama adalah prosesus artikularis superior karena nanti akan berikatan bersendi dengan tulang vertebra nah seperti ini begitu vertebra lumbal ini lumbal kelima oke kalau sakrum itu yang bawah koksigis tidak banyak bangunannya ya koksigis cuma dia punya ini kornu juga ini kornu koksigiumnya ini ada 2 yang menonjol sudah itu saja kemudian dia ada 3 sampai 5 tulang begitu ya kalau disini yang saya hitung cuma ada 4 1 2 3 dan 4 nanti punya mu mungkin bisa bervariasi 3 sampai 5 nanti dilihat saja berapa mungkin kalau dari saya vertebra itu saja mudah-mudahan membantu silahkan belajar jangan lupa belajar terus jaga kesehatan pakai maskernya kalau di luar dan jangan lupa jaga jarak oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aduh airnya selesai juga